Intro Shalom Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Pagi ini Pembacaan kita ada di Yeremia Pasal 51 Ada hal yang menarik Di dalam Pembacaan kita pada pagi ini Saya mengambil satu bagian ayat Yaitu di ayat yang ke 7 Firman Tuhan mengatakan demikian Babel tadinya seperti piala emas Di tangan Tuhan Yang memabukkan seluruh bumi Bangsa-bangsa minum dari anggurnya Itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila Piala emas Melambangkan kemuliaan atau kehormatan Karena biasanya dipakai untuk menyajikan Penyelitian bagi raja Di sini menjadi pertanyaan yang besar Kenapa Allah memakai Bangsa yang tidak percaya kebarannya Untuk dijadikan piala emas Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Allah bisa saja memakai siapapun Untuk kepentingan dan keperluan dan tujuan Allah Termasuk bagi bangsa Babel Tetapi Ada satu hal yang kembali Kita bisa merenungkannya Setelah bangsa Babel dijadikan piala emas Yang boleh dikatakan bangsa Babel ini Mendapatkan penghormatan dari Allah Tetapi kemudian Tetapi kemudian Justru Allah yang menghancurkan bangsa Babel Nah ini menjadi suatu pertanyaan yang menarik Kenapa demikian? Apakah Allah pelin-pelin? Tentu tidak Tuhan memakai Babel Untuk menyatakan kedaulatannya Atas bangsa-bangsa Babel menjadi alatnya Allah Anggar bangsa-bangsa Termasuk Yehuda Meminum cawan Murka Allah Namun kondisinya Menjadi Berbalik Babel yang sebelumnya dipakai Menjadi cawannya Allah itu Diancurkan oleh Allah Kenapa? Pertama Karena tindakan berlebihan Babel Terhadap umat Tuhan Yaitu Yehuda Ketika menyerbu Dan menawan mereka Dan Babel Bukan hanya menawan dan menjara Tetapi Menghancurkan Baik Allah Dan Merampas Peralatan ibadah Yang ada di sana Termasuk di dalamnya Ialah berbagai perabotan emas Dan ironis sekali Babel ialah Piala emasnya Tuhan Yang merampas perabotan emas Dari rumah Tuhan Yang kedua Karena walaupun Babel dipakai untuk melayaninya Tetapi Mereka tetap Memilih untuk Mempercayai Dan menyembah Berhala dan dewa-dewa Mereka Dewa-dewa sesembahan mereka Padahal Maksud Tuhan Ketika Tuhan memakai Babel menjadi Piala emasnya Atau cawan emasnya Allah Setidaknya Babel mulai Memahami Mempercayai Allah Sebagai Tuhan Nah inilah yang kemudian Allah Menghancurkan Bangsa Babel Bukan berarti Allah ini egois Bukan berarti Allah ini Sewenang-wenang Tapi semuanya Allah punya rencana Dan tujuan Yang luar biasa Bapak Ibu Sudaraku yang kasih Tuhan Ini menjadi suatu pelajaran Yang cukup baik Dan penting Bagi kita Orang-orang percaya Pada satu kali Bisa saja kita Dipakai oleh Tuhan Kita yang tidak mulia Kemudian diangkat oleh Tuhan Dijadikan sesuatu yang mulia Dijadikan seperti Selayaknya Piala emas Atau jalan emas Nah ketika Kita dipakai Menjadi piala Atau jalan emas Kita harus ngerti Kita harus paham Kenapa Allah melakukan Hal seperti itu Kenapa Tuhan Memberikan hal yang Seperti itu Kepada kita Nah Sebaiknya Ketika kita Dipercaya oleh Tuhan Untuk hal-hal yang Seperti itu Maka Lakukanlah Semuanya itu Dengan Sebaik Baiknya Penuh Ketaatan Kepada Tuhan Jika kita Mendapatkan kehormatan Dipakai oleh Allah melayani dia Tetapi Tidak sungguh-sungguh Melayani dia Dan Jika ada motivasi Dan ambisi pribadi Hati-hati Tuhan Tidak segan-segan Menghancurkan Piala emasnya Yang tidak berguna lagi itu Jadi Biarlah kita Senantiasa Mawas diri Menjaga dengan Sungguh-sungguh Motivasi Maupun Cara kita Melayani Tuhan Sehingga Apa yang menjadi Rencana Tuhan Apa yang menjadi Rencana Tuhan Kita bisa menangkapnya Dan kita bisa Mendapatkan Sesuatu yang luar biasa Bagi Tuhan Demikian Selamat pagi Tuhan berkati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton